Hai kadang hidup itu aneh di satu sisi lu ingin berkreasi mengeluarkan pendapat pendapat yang alami di satu sisi lagi lu harus hidup-hidup itu butuh uang kadang ke egoisan kita bisa punah gara-gara uang kadang pula kita tahan uang untuk tetap menjalankan ego tapi kita akan menderita di perjalanannya karena kita butuh uang maka itu karya aku tertangkap sudah merupakan perumpamaan kegelisahan gua untuk menyuarakan kalau se-egois-egoisnya lu membuat karya itu pasti butuh sumber dana dan butuh lu butuh uang UUD ujung-ujungnya duit cuan money gaji untuk itu salut buat lu semua para artis seniman yang satu persen menghajar ke egoisan lu untuk coba menjual barang membuat produk membuat workshop demi hidup kadang golet banyak artis yang eh rela tidak mau mengalahkan egonya dan akhir-akhirnya membunuh berkeseniannya karena kita tahu kita butuh alat untuk melakukan berkesenian dan semoga kita bertahan tapi kita terus bisa berkesenian membagi diri kita menjadi dua satu untuk hidup satu untuk berekspresi semoga karya ini bisa memotivasi kalian seniman-seniman Jakarta seniman-seniman Indonesia untuk terus ber membuat karya dan terus bersemangat dalam hidup selamat menikmati